PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Pak, kalau misalnya Tadinya Tadinya kan dia percaya orang Kristen nih, udah percaya Tuhan tapi dia murtad kan murtad dan akhirnya dia kembali lagi di baptis ulang, itu bagaimana? Nah itu bukan murtad, Cik, kalau kita lihat definisinya bukan murtad itu Karena dia mengalami Dia dia salah jalan lah, dia salah jalan Jadi 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 murtad itu, kalau dalam konteks ini, orang Ibrani yang sudah mendengar Injil, yang sudah bersama-sama dan komunitas seorang percaya lalu mereka menyangkali mereka meninggalkan sampai mereka dipanggil Tuhan Nah itu baru murtad Tapi kalau orang jatuh bangun dalam dosa pindah keyakinan memang, makanya kalau kita definisi murtadnya secara umum makanya ketika kita bicara murtad kita harus tanya dulu apa definisinya kalau murtadnya secara umum pindah keyakinan saja ya dia bisa balik masih kalau cuma sampai di sana saja Tapi kalau definisi murtadnya itu yang harus kita samakan dulu kita jangan berdebat dengan orang tentang murtad kalau kita tidak sama definisinya definisinya kita samakan dulu jadi kalau dari Ibrani ini mereka yang pernah diterangi hatinya mengecap karunia surgawi gitu kan ya Ibrani 6 tadi mungkin dia sudah melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan bahkan mungkin dia mengalami mujizat bisa jadi dia mengalami mujizat tapi dia tidak mau mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat lalu akhirnya dia tinggalkan lagi kekristianan itu ya dia adalah orang murtad sampai dia mati itu gitu Nah tapi kalau umum definisi umum murtad gak seperti itu Ibrani 6 ayat berapa tadi Pak? Ayat yang keempat Ayat yang keempat Nah contohnya yang dimasukkan mereka yang pernah diterangi hatinya yang pernah mengecapkannya surgawi itu ya Judas itu dia hidup bersama dengan Yesus gitu ya Oke ada lagi? Berarti orang yang udah Kristen pindah agama balik lagi Kristen gak bisa diselamatkan lagi dong? Bukan itu Makanya yang tadi loh di PowerPointnya tadi sempat lihat ini ini nih sebentar saya tunjukin lagi ya sebentar, sebentar ini ini yang ini kelihatan saya selesai iya kelihatan nah yang bisa murtad itu yang bisa murtad itu yang bisa murtad itu golongan yang di merah ini bukan di golongan yang orange Nah yang di golongan merah inilah dia Kristen tapi kan berbagai macam motivasi ada yang karena mau menikah ada yang karena mau duit ada yang karena dikasih indomie dikasih sembako ada utang budi ada yang gak enak perasaannya kalau gak ngikut ada yang ditolong temennya dan sebagainya kan gitu ya nah ini orang Kristen di sini bukan orang percaya kalau dia bener-bener mempercaya Yesus menjadi Tuhan dan Justus selamat dia gak mungkin murtad yang bisa murtad itu yang di sini nih yang kena di akhir zaman itu orang-orang Kristen yang di sini dia diseret dan dipikat oleh keinginannya nah kok orang percaya gak bisa murtad bisa aja dia karena pembelajaran di luar yang salah akhirnya berubah berubah lagi cara pandangan dia tentang Yesus karena orang percaya itu dimetraikan oleh roh kudus dijaga oleh roh kudus Yesus sendiri yang menjamin dia bisa salah kalau orang percaya tidak mempelajari kebenaran dan baik hidupnya akan mendita di dunia ini contoh kita bicara orang percaya yang jatuh dalam dosa misalkan gitu ya dosa itu membuat dia mendita di dunia ini dan nanti yang dia akan datang dia akan datang dia tidak menerima upah di dunia ini dia mengalami penditaan tetap tapi bukan berarti Tuhan yang menghukum bisa nangkap disini gak kenapa orang percaya gak bisa murtad bisa saja karena roh kudus yang jaga karena roh kudus yang jaga roh kudus yang jaga ada namanya free will contohnya seorang profesor karena saking belajar banyaknya belajar teologi berbagai agama bisa saja berubah berubah cara pandang dan pindah agama nah makanya begini kalau orang itu benar-benar mengalami kristus memiliki keyakinan yang benar dalam kristus dia gak akan berpindah dia gak akan berpindah disini tapi kalau yang disini bisa sekalipun dia profesor kabulator bocor disini bisa pindah keyakinan gelar kan tidak menentukan apakah seorang itu benar-benar mengalami kristus itu kan gelar itu kan mau profesor sekalipun itu hanya pendidikan akademik iya bukan orang yang lahir baru nah orang cuma tahu kristen benar-benar memang 100% contohnya saya nih saya cuma tahu kristen saya benar-benar percaya nih 100% percaya tapi satu saat saya mempelajari sesuatu yang baru gitu loh nah bidat keyakinan dan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran di luar akhirnya berubah pikiran berarti gak 100% kenapa bisa waktu saya cuma tahu kristennya 100% sebentar kalau 100% berarti dia tidak mempercayai 100% kalau 100% kepercayanya utuh pengamalannya benar utuh kalau 100% nah itu dia yang jadi masalah memang kalau dia memang pengenalannya benar utuh dan dia memiliki pengalaman dan roh kudus Alkitab mencatat bahkan sekalipun penditaan tidak akan dapat memisahkan dia dari kasih kristus lihat Roma Pasar 8 yuk Roma Pasar 8 Edgar kalau gitu susah ada kristen yang 100% karena pasti ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati atau pikiran seorang kristen gitu loh walaupun dia sudah kristen ya pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan bener kan tetap ada roh kudus yang menjaga dalam ketidaksempurnaan kita Roma 8 ayat 35 dulu Roma 8 ayat 35 Roma 8 ayat 35 siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih kristus penindasan atau kesesakan atau penganian atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita jadi kalau orang kepercayainya itu bulat 100% bahkan dia adalah mati buat Tuhan nah yang jadi masalah adalah orang-orang yang mengira dia sudah mempercayai 100% ternyata belum sebenarnya dia belum mengenal Tuhan hanya sampai di pengetahuan ingat alitaurat orang farisi bahkan setan pun tahu hanya ada satu Allah makanya kekristenan bukan berbicara pengetahuan kalau gitu orang yang 100% mungkin cuma 0,0001% enggak orang kristian mungkin hanya 1-2 orang aja yang benar-benar 100% kita nggak bisa menilai orang roh kudus itu yang tahu makanya keselamatan bukan untuk kita menilai orang nah kalau misalnya saya ditanya untuk secara pribadi saya percaya roh kudus yang menjagain keselamatan saya coba kita lihat 1 Petrus pasal 5 yang ke-10 1 Petrus pasal 5 dan ke-10 dan ala sumber segala kasih karuni yang telah memanggil kamu dalam kristus pada kemuliaan yang kekal akan melengkapi meneguhkan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya bahkan ketika ada penderitaan ingat peranan roh kudus itu jauh lebih besar daripada peranan kita makanya tadi saya katakan Bapak lebih berkepentingan akan keselamatan kita makanya tadi Yonah 10 ayat yang ke-28 tadi lihat ini Yonah 10 ayat yang ke-28 dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya saya mengerti pergumulan orang Kristen kadang berpikir apa benar ke-Kristenan yang paling benar kadang berpikir gitu kan kadang logikanya gitu percayalah roh kudus yang menolong kita dalam kebodohan kita dan ketidakmengertian kita karena kita adalah anak-anaknya kalau kita benar-benar sudah percaya sama dia lahir baru dia yang menolong kita dalam ketidakmengertian kita dia yang menjaga kita gitu kita bisa salah bahasa kasarnya ya kita bisa bisa salah tapi dia akan pimpin kita untuk kembali bahasa kasarnya mungkin karena masalah kita bisa pindah keyakinan tapi kalau kita memang ada orang yang sudah tentukan percaya saya percaya roh kudus akan memimpin kita kembali nah itu tapi kalau memimpin kita kembali makanya tadi yang saya bilang pengertian murtad adalah tidak percaya dari awal itu sampai mati dia bukan orang percaya bukan orang yang pernah percaya makanya mati 721 kalau kita lihat bukan orang yang berseru-seru kepada ku Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga orang sering pakai ayat itu untuk mengingatkan jangan murtad itu salah konteks Yesus berkata enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan aku tidak pernah mengenal kamu kata Tuhan aku enggak pernah kenal kamu aku enggak pernah ginosko sama kamu aku enggak pernah hubungan intim sama kamu konteksnya jelas itu nabi-nabi palsu bukan orang percaya nah oke pelan-pelan dulu kalau itu ayat yang mengatakan dosa terhadap roh kudus tidak tidak dapat diampuni itu mengacu kepada siapa itu itu kan kepada orang-orang yang pernah mengenal Yesus ya kan yang pernah tahu tentang bukan nanti di kelasan foundation kedua kita akan pelajarin itu dosa menghujat roh kudus dosa yang tidak terampuni dosa terhadap anak diampuni terhadap roh kudus tidak terampuni betul kan nah kita lihat aja paling sederhana pekerjaan roh kudus itu ngapain sih kita harus tahu pekerjaan roh kudus itu ngapain dulu sehingga kita bisa dikatakan saya berdosa terhadap roh kudus 1 Korintus 12 ayat yang ketiga coba kita lihat dulu 1 Korintus 12 ayat yang ketiga karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus jadi kalau ada roh Allah dalam hidupnya tidak mungkin dia berkata terkutuklah Yesus tidak mungkin dia mengujat Yesus dan tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus roh kudus menginsafkan dia Yohanes 16 mari buka ayat-ayatnya ya teman-teman yang lain juga boleh lihat Yohanes 16 ayat yang ke-8 Yohanes 16 ayat yang ke-8 ini pekerjaannya roh kudus ini kalau kita menolak pekerjaan roh kudus makanya kita berbuat dosa yang tidak terampuni tahu pekerjaan roh kudus apa Yohanes 16 ayat yang ke-8 sehingga kita lihat alkitab itu sinkron semua tidak saling bertentangan dan kalau ia datang ia akan mengisafkan dunia akan apa dosa dosa kebenaran kebenaran dan penghakiman ad-9 nya jangan lupa baca ayat nggak boleh sepenggal bukan dosa pornografi marah iri hati bukan tapi ad-9 nya jelas dosanya dosa apa akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku dosa ketidak percayaan roh kudus datang untuk mengisafkan kita akan kebenaran kebenarannya apa Yesus telah mati di atas keisah buat kita baca ayat 13 nya tetapi apabila ia datang ia itu roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang dikatakannya dan ia akan memberitakan padamu hal-hal yang akan datang jadi roh kudus memimpin kita kepada kebenaran mengisafkan kita akan dosa ketidak percayaan tapi ketika kita menolaknya ya sudah nggak ada lagi korban pengapus dosa nggak ada lagi keselamatan bagi orang yang menolak karya roh kudus makanya itu termasuk dosa menghujat roh kudus oke ko saya mau tanya apa yang sebentar sebentar saya mau tanya apa yang dimaksud dengan pembaptis dengan roh kudus nanti itu di kelas roh kudus aja nanti ya ayah oke intinya kita dipenuhi dengan roh kudus baptis kan ditenggelamkan ayah oke terus waktu kita percaya pada Yesus kita telah dibaptis roh kudus ayah singkatnya begitu saya percayanya disana oke silahkan Melkon oke pak saya masih sedikit mengganjal masalah Yudas juga nih pak apa lagi Yudas kalau tentang Yudas pak percaya itu ketetapan Tuhan atau free willnya Yudas yang mendominasi disana gitu kita lanjut ya kita lanjut dulu ya nanti akan terjawab apakah Tuhan karena karena ya karena saya melihat ini pak Yudas Tuhan Yesus sudah melihat bahwa Yudas itu bukan murid yang percaya tapi kenapa dia tetap memilih Yudas jadi free willnya Yudas itu gak berfungsi itu bekerja secara utuh disana karena Yudas otomatis dia gak bisa bertobat karena itu udah menjadi kitab Tuhan makanya saya bisa katakan bahwa Yudas itu adalah tumbal dia gak punya kesempatan karena itu sudah menjadi kitab Tuhan iya saya tahu makanya kamu berpikir Tuhan menentukan Yudas untuk binasa tapi dia tentukan Melkon untuk selamat gitu kan iya makanya saya mau tanya dia tentukan Melkon selamat dia tentukan Yudas untuk binasa dia tentukan Mifong selamat Cilusi selamat tapi si Ucok dia tentukan binasa begitu itu kan makanya berarti bahasa kasannya kalau kita ditutukan untuk selamat kendak bebas kita juga gak berfungsi dong karena mau gak mau kita akan percaya kepada dia oke sabar ya sabar oke oke itu pertanyaan yang sangat menarik yang bisa diolah menjadi satu sesi jadi kita lanjutin ya balik lagi pertanyaan tadi oke 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 berarti kalau gitu semua orang yang hidup dalam hukum Taurat gak ada yang selamat dong gak ada yang selamat oke kemudian kayak oke Abraham imannya kepada Allah bukan kepada Yesus kan loh iya itulah ini diperhitungkan sebagai kebenaran makanya imannya Abraham dinyatakan lewat perbuatannya kan tadi iya tapi Abraham kan diperhitungkan sebagai kebenaran gini ya Abraham belum mengenai Yesus iya iya terus belum ada Injil zamannya Abraham belum ada Injil Galtia 38 coba buka Galtia 38 makanya nanti ngikutin lagi kita akan ngulang lagi ya dari awal kita perdalam lagi termasuk di hukum Taurat bagaimana orang hidup di hukum Taurat dan di keselamatannya karena kita sudah tahu sampai endingnya ini menarik tolong kau baca Galtia 38 dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman tetapi terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham olehmu segala bangsa akan diberkati memberitakan apa? Injil ya nanti direnungkan aja dulu oke itu menarik nanti nanti jawabannya jadi lebih panjang lagi cuman intinya keselamatan orang-orang dalam perjanjian lama sama karena iman karena iman bukan karena perbuatan nah dasar dari hukum Taurat dasar dari dasar dari hukum Taurat itu adalah perbuatan bukan iman oke nanti kan itu pertanyaannya jelasnya jadi gini dalam perjanjian lama ala Bapak ada nggak? ala roh kudus ada nggak? ala anak ada nggak? ada tapi zaman itu belum mengetahui ala anak namanya yang belum tahu mereka yang beriman kepada Allah Allah itu ada berapa coba? itu nggak satu kalau saya beriman kepada Bapak sama nggak saya beriman kepada Allah misalkan Allah Bapak sama saya beriman kepada Yesus dan beriman kepada roh kudus kan? ya kalau gitu berarti orang orang buddhis pun beriman kepada Allah cuma dia nggak mengenai anak dia mengenai ala Bapak Allahnya ala yang mana dulu kan gitu pertanyaannya ya kan ada banyak ala loh orang dalam perjanjian lama juga ada banyak ala tapi kenapa kita mencatat ala Abraham Ishak dan Yaakub? terus apa agamanya Abraham Pak? Eko? apa ya ini orang Chinese awal-awal kerajaan China awal-awal sebelum adanya agama Buddha ya mereka itu percaya kepada Allah dimana di masa itu belum ada patung segala macam cuma ada mereka membakar korban kepada Allah dan Allah itu nggak ada wujudnya sebelum ada buddhis di China gitu ya mereka itu percaya kepada Allah yang menariknya itu bangsa yang disebut anak Allah dan perjanjian lama itu hanya Israel ini ada gambaran ada tipologi semuanya ya kalau misalkan orang buddhis mereka dengan keinginan mereka-mereka selamat ya silahkan kita lihat saja nanti kan gitu ngapain kita ribut oh ini masuk neraka orang Islam percaya masuk surga silahkan tidak ada masalah tapi keyakinan kita kita percaya keselamatan hanya ada dalam Yesus kenapa hanya ada dalam Yesus karena Yesus yang sudah menanggung semua penghukuman atas dosa kita kita yang hidup zaman sekarang bagaimana mereka hidup? karena setelah kejadian Nabi Nuh kan eh bukan setelah kejadian Menara Babel kan semuanya terpencar-pencar berbeda bahasa terpencar-pencar kebanyak negara tapi mungkin kepercayanya masih kepada satu Allah gitu lah mungkin itu kan menurut pemikiran kita berhalahnya mereka zaman itu banyak Allah alahnya mereka jadi zamannya Alkitab makanya kenapa ada kaum gnostik dan sebagainya itu karena ada ala-ala lain makanya kenapa waktu Musa barusan naik ke Gunung Sinai mereka langsung buat patung lembu emas karena ada konsep ala-ala dewa yang lain dan waktu Israel ada bukan hanya Israel yang ada ada bangsa-bangsa lain di sana yang menyembah ala lain makanya kenapa dulu waktu dalam perjanjian lama kalau perang ala suruh menghabisi semuanya jangan sisakan satu pun sehingga tidak terkawin terjadi kawin campur tapi kenyataannya kan tetap terjadi kawin campur manusia kan yang gak taat jadi gini pada prinsipnya sederhananya begini kalau kita mau bertanya banyak hal semuanya oke lah kita gak usah hakimi mereka yang dalam PL gimana biarkan itu urusannya Tuhan tapi kalau kita lihat dari Alkitab kita percaya dari Alkitab kita bangun prinsip kita kan dari Alkitab bukan dari pendapat bukan dari kisah di luar dari Alkitab kalau saya ditanya menurut Alkitab dalam perjanjian lama orang yang perjanjian lama selamanya karena apa? karena iman juga betul karena iman ada teman-teman keyakinan lain misalkan mereka yakin selamat ya gak apa-apa tidak ada yang salah itu keyakinannya mereka kita harus hormati kita harus hargai kalau saya pribadi percaya keselamatan hanya ada dalam Yesus gitu ya nah karena saya percaya keselamatan hanya ada dalam Yesus yang menanggung semua dosa saya ya udah saya selamat tapi yang lain silahkan mau budi silahkan mereka berjalan dengan agamanya mereka muslim dengan berjalan dengan agamanya mereka betul betul Pak saya dikit nih saya agak tadi tuh orang Kristen orang percaya gak bisa murtad gitu ya gak setuju gitu gak bisa kenyataannya gitu gini loh kan banyak tuh pertama orang kan bener-bener dia pertama dia pelayanan dia tulus dia murni gitu ya terus ya Tuhan angkat hidupnya Tuhan berkati gitu ya terus dia apa apa sih banyak belajar itu kan soal dipikiran ya penyesat maksudnya tuh pemikiran kalau pemikiran kita pemikiran kita yang gak bener gak sesuai firman seperti itu lalu dia jadi istilahnya firman yang harus menyesuaikan dengan pikiran dia gitu seperti itu apa orang begitu gak bisa murtad gitu loh maksudnya orang Kristen gak bisa murtad orang percaya gak bisa murtad gitu saya gak bisa orang Kristen bisa murtad orang Kristen bisa murtad orang Kristen bisa murtad yang Bumi Fong ini orang percaya atau orang Kristen? orang percaya lah dia kan anak Tuhan dari mana Bumi Fong tahu dia anak Tuhan? kalau Judas hidup zaman sekarang dia tinggalkan segala sesuatu loh ikut Yesus Bumi Fong akan berkata dia anak Tuhan murid Tuhan loh masa mungkin gak bukan orang percaya? pasti kan kita argumennya begitu kan? makanya ingat kita gak boleh bangun prinsip berdasarkan peristiwa yang terjadi Alkitab berkata apa dan keselamatan bukan untuk kita menilai orang lain keselamatan itu kita tahu oh aku selamat karena beriman kepada Kristus untuk kita menyadarkan diri kita akan kasih Tuhan bukan kita menghakimi orang lain iya iya gitu loh bukan itu loh Pak kadang-kadang gini gabang hakimnya gitu saya sendiri bercara pengalaman pengalaman gini kadang-kadang saya sendiri tuh salah gitu pemikiran saya tuh kacok-kacok banget gitu saya gak sadar gak sadar sampai lama gitu terus sadar balik kepada firman saya itu kan kasih karunia Tuhan karena roh kudus gitu nerangin sesuatu saya jadi kadang-kadang saya kalau lihat ke belakang ini saya kok ngaco banget hidup saya tuh bodoh banget pikiran saya begitu udah diseleweng kan pikiran kan berarti untung aja bisa balik lagi coba kalau kebeladasan begitu tiba-tiba mati gitu seperti itu repot kan balik baliknya kan bukan karena bumi fong iya karena roh kudus yang tolong kita makanya roh kudus roh kudus menjaga kita minimal ini minimal dia berikan kita firmannya dia berikan kita roh kudusnya dia berikan kita saudara-saudara seiman bapak-bapak rohani hamba-hamba Tuhan yang untuk mengingatkan kita menjaga kita menegur kita mendisiplin kita nah makanya roh kudus berikan itu pada kita bersama-sama kita bertumbuh jadi kalau yang bumi fong ngomong iya dulu kok aku juga salah kok aku bodoh kali itu namanya proses pengenalan proses pertumbuhan bukan murtad kita bisa salah dulu saya awal pelayanan waktu saya masih kuliah saya jujur awal-awal karena saya lihat ada asisten dosen saya pikir bisa kasih nilai baik saya rajin saya buka tiker nyapu-nyapu ruang persekutuan doa karena ada asisten dosen saya belum mengerti esensi tapi saya sudah percaya Yesus saya terima Yesus karena saya belum belajar saya bodoh mudah kena tipu nah kalau sekarang kita melayani bukan karena supaya dilihat oleh orang lain kita melayani karena ada kasih Tuhan dalam hidup kita kita menyadari itu namanya proses pertumbuhan oh iya jadi kurang ngerti kebeneran gitu ya iya kurang ngerti kebeneran jadi kayak ditipu gitu kayak waduh itu kalau bahasa kan pikiran kita jadi ngaco itu namanya kalau pikiran ngaco gak sesuai firman waduh itu repot gitu tapi pak bukannya ngakimin kenyataannya loh kalau pendeta udah besar ditegor aja kagak bisa terima loh pak bagaimana udah punya keyakinan yang gak beres pikirannya padahal mak jadi bukan ngakimi maksudnya ya punya pemikiran sendiri itu kirimin rujak dulu kirimin rujak dulu baru dia mau dengar ah dah enggak lah maksudnya ya ya memang masing-masing ya kita makanya biarkan yang gak mau dengar begitu yaudah yang penting kita tetap ada teman-teman rohani seperti gini kita belajar saling mengingatkan sesuatu sama lain kita gak usah biarkan kelompok lain mau gimana yang penting kita lah kita mulai dari kita lah kita mulai dari gereja kita lah kita bertanggung jawab atas kita keluarga gereja kita bersama-sama step by step bertumbuh bersama gitu karena kalau kita mikirin orang luar stres kita tanpa pusing-pusing kita gak gerak-gerak yang penting mulai dari kita saja ada kasih karna Tuhan yang menyertai kita kok yang menjaga kita saya percaya disana penuh kadang mungkin hati bisa mulai berbelok tapi kan ada roh kudus yang memimpin kita kepada kebenaran dia yang tolong kita bukan berarti kita gak bisa salah kalau kita gak bisa salah berarti sudah gak bisa jatuh dalam dosa dong nyatanya masih bisa jatuh dalam dosa tapi kan kita gak pengen tinggal dalam dosa lalu kenapa kita bisa berbalik karena ada roh kudus yang menolong kita roh kudus yang menjaga kita belajar mempercayai roh kudus menghormati kehadiran roh kudus lebih daripada kepintaran kita dan apapun yang ada dalam dunia ini kita sama-sama belajar disana itu udah bisa juga kasih setianya untuk selama-lamanya gitu ke dia iya jadi belajar mempercayai kalau anak tetep tetep anaknya maksudnya kasih setianya iya kekal selama-lamanya menyadari kita nih bodoh dan bener-bener butuh bergantung pada roh kudus kita sadarin disana gitu ya oke jadi gimana saya tahu saya ini orang Kristen atau saya orang percaya kan yang tahu yang tahu Steven sendiri jangan tanya sama saya saya mana tahu kenapa gini gini kalau sekarang saya tahu saya 100% orang percaya dan saya anak Allah tapi saya enggak tahu besok kalau kalau saya belajar sesuatu yang baru dan merupakan cerita saya nanti roh kudus akan tegor siapa sih itu namanya nanti roh kudus akan tegor tegornya dengan dengan kesulitan bisa juga dengan benturan apa aja dah bisa ditegor orang Kristen yang sudah bisa mengakui Yesus itu anak Allah itu kan pekerjaan roh kudus ya kan karena enggak ada orang yang bisa bilang Yesus anak Allah kalau bukan pekerjaan roh kudus ya kan berarti kalau gitu orang Kristen yang sudah bisa mengatakan Yesus itu anak Allah dia itu sudah pasti orang percaya dong iya setan juga tahu Yesus anak Allah loh tahu atau percaya tapi setan kan enggak pernah mengakui dengan mulutnya Yesus anak Allah setan selalu menyangkal enggak setan berkata hai engkau anak Allah yang mati ada urusan apa engkau dengan aku ayo tahu kan dia tahu tapi dia enggak mempercaya makanya kita enggak bisa menilai pengakuan orang lain nah kalau kau Steven sudah yakin malam ini hatinya 100% percaya pada Yesus ya sudah jangan digoyangkan oleh apapun lagi saya enggak tahu besok lusa kalau kita belajar sesuatu yang baru kan bisa aja makanya saya beritahu makanya saya beritahu ada kuasa roh kudus yang tak terbatas yang menjaga ko Steven jadi tetap tenang aja karena kita bukan berjalan bukan saya menjaga kepercayaan saya loh roh kudus yang menolong saya untuk saya bisa tetap percaya kepada dia dia yang memetraikan kita dia yang menyertai kita dia yang menguduskan kita dia tinggal dalam kita berarti dia lebih bertanggung jawab atas hidup kita kalau udah dibilangin orangnya bandel gimana pak? kalau roh kudus udah ingetin orangnya bandel dablek bagaimana merasa dirinya paling bener gitu repot saya percaya saya percaya sebagai anak-anak Allah kita punya hati mau nurut betul kalau kita misalkan ada orang bandel itu karena kena tipu saja di area sini ada kekhawatiran ketakutan itu karena kena tipu saja di area belum mengalami pembawaran budi tapi roh kudus sadari roh kudus hadir menyertai kita makanya Yesus yang menjamin nah makanya sederhananya begini ketika ko Stephen jadi orang percaya kan ko Stephen jadi anak Allah betul ya contoh ko Stephen waktu lahir sudah jadi laki-laki hari ini ko Stephen yakin laki-laki? yakin? yakin? apakah sampai mati nanti tetap jadi laki-laki yakin gak? yakin aku maksud gak yakin laki-laki sih ko? oh iya maksudnya gini loh kita bisa yakin sampai sampai kita mati jadi laki-laki kenapa kita tidak yakin bahwa roh kudus menyertai kita kita tetap menjadi orang percaya sampai mati kan gitu amin 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 itu namanya bebal ko kalau ko Stephen sampai pindah berarti yang ko Stephen pikir percaya 100% ternyata belum 100% nah makanya gini kalau ko Stephen bisa percaya sampai mati ko Stephen akan jadi laki-laki kenapa gak percaya sampai mati kita tetap anak Allah sampai selama-lamanya anak Allah gak mungkin jadi anak setan kalau besok kalau besok saya menemukan alkitab yang kayaknya kontradiksi gak bener ya bisa aja kan oh iya karena ko Stephen iya kan tapi saya saya lebih percaya kalau ko Stephen bener-bener sudah lahir baru roh kudus pasti bicara melembutkan hati ko Stephen kan gitu kan jadi misalnya ko Stephen sekarang masalahnya antara logika dengan dengan pekerjaan roh kudus itu lebih kuat mana kan gitu bisa loh saya pelajarin juga sempat muncul pikiran aneh-aneh tapi kan enggak hati ini kan sudah berbicara cinta itu kan berbicara lebih kuat daripada apapun ko Stephen orang bisa percaya pada Yesus karena cintanya itu berbicara lebih kuat makanya kalau kita hanya kuliah teologi tidak mengalami kasihnya Tuhan dalam hidup kita mudah sekali digomang-ambingkan mau gelar kita setinggi apapun mudah digomang-ambingkan tapi kalau sudah pengalaman cinta yang kita alami dengan Tuhan apalagi yang bisa menggoyangkan kita nah itu dia makanya jangan bangun iman kita hanya berdasarkan logika tapi karena cintanya yang dalam hidup kita yang tak pernah habis wah tapi luar biasa malam ini ya 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 Terima kasih telah menonton